Intro Jenis hiu aneh penampilannya sungguh tidak biasa Jika mendengar nama hiu, maka orang biasanya akan membayangkan sosok ikan raksasa yang menyeramkan Pola pikir itu sendiri timbul karena adanya laporan kalau hiu pernah menyerang dan bahkan membunuh manusia Kesan kalau hiu adalah malu ganas yang gemar memakan manusia Semakin diperkuat oleh beradarnya film-film horror bertema hiu semisal Jaws Pendati hiu memang diketahui pernah menyerang manusia Hiu sendiri sebenarnya tidak benar-benar mengincar manusia Sebagian makanan utamanya, hiu lebih suka menyerang hewan-hewan laut seperti ikan, anjing laut, hingga burung laut Yang sedang berenang di permukaan Jika hiu sampai menyerang manusia, maka hal tersebut biasanya lebih karena Hiu tidak bisa membedakan manusia dengan hewan yang biasa menjadi santapannya Hiu sendiri ternyata ada banyak rakamnya Selain hiu macan, hiu putih raksasa yang bertubuh loncong layaknya terpedu Ada banyak jenis hiu lain yang memiliki keunikannya masing-masing Dengan keunikannya itulah hiu-hiu tadi bisa bertahan hidup di habitatnya masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri Berikut adalah sebagian di antara hiu-hiu tersebut Hiu Goblin Tidak perlu susah payah berpikir untuk mengetahui kenapa hiu Goblin memperoleh nama demikian Wajahnya yang terlihat menyeramkan membuat hiu ini terlihat bakglobin Jenis kurcati berwajah menyeramkan yang biasa muncul dalam dongeng-dongeng bangsa Eropa Di moncong atasnya terdapat kondolan menyerupai pedang Mulutnya penuh dengan daratan gigi tajam tak jarum Jika semua itu masih belum cukup, hiu Goblin juga bisa menjulurkan mulutnya ke depan Masih belum banyak yang diketahui oleh para ahli mengenai hiu ini Akibat sulitnya mengamati hiu Goblin secara langsung di habitatnya Informasi yang didapat oleh ilmuwan mengenai hiu Goblin hampir seluruhnya Berasal dari bangkai hiu Goblin yang tanpa sengaja terdampar di tepi pantai Dengan pemeriksaan anatomi bangkai hiu Goblin beserta isi perutnya Hiu Goblin diperkirakan berburu dengan cara berenang lambat Sambil mendeteksi keadaan sekitar, memakai sensor pada moncong atasnya Saat hiu Goblin merasakan adanya mangsa yang melintas Hiu Goblin secara tiba-tiba akan menjulurkan mulutnya dan kemudian mencaplok mangsanya Hiu Bidadari Hiu Bidadari juga memiliki benda menyerupai kumis di bagian dekat mulutnya Fungsi kumis itu sendiri adalah untuk membantu hiu Bidadari merasakan benda di depannya Bagian atas tubuhnya penuh dengan corak warna hitam dan kecoklatan Sehingga ketika dilihat dari atas, hiu Bidadari terlihat tidak ada bedanya dengan dasar laut yang berpasir Hiu Web Begong Seperti halnya hiu Bidadari Hiu Web Begong juga memfaatkan komofrasenya untuk berburu sambil bersembunyi Saat hewan mangsanya melintas dan tidak menyadari keberadaan Hiu Web Begong Di dekatnya, hiu Web Begong tersebut secara tiba-tiba menerjang masanya dan menelannya bulat-bulat Hiu Web Begong pada dasarnya bukanlah hewan yang tidak berbahaya Namun jika ini, hewan ini disentuh Ia bisa melawan dengan cara menggigit, menyelam, dan menyentuhnya Hiu Pemukul Hiu Pemukul memiliki cara berburu yang kurang lebih serupa dengan hiu putih besar dan sejenisnya Saat mencari makan, ia akan berenang ke sana kemari Semberangi mencari ikan dan cumi-cumi makanannya Begitu menemukan mangsanya, hiu pemukul akan segera berenang cepat ke arah mereka Dan menggunakan ekornya untuk mencegah mereka melarikan diri ke belakang hiu Terima kasih telah menonton!